Halo pemirsa Friends on TV, selamat pagi yang masih ngantuk dan belum bangun. Ayo cepetan bangun, karena sebentar lagi kita akan melihat segera bulan pinguin siap-siap mengikuti pertandingan Olimpik 2012 di Inggris tentunya. Nah kira-kira seperti apa sih persiapan mereka? Langsung aja kita melihat beritanya, ini dia. Tidak hanya orang Inggris saja yang dilanda kehebohan Olimpik 2012, pinguin-pinguin di kebun binatang di London ini pun tidak mau kalah. Tentu saja, setelah London Zoo menghadiakan papan loncat untuk 64 pinguin di kebun binatang ini, mereka pun tidak bisa berhenti bermain. Para pinguin juga bisa berlatih terjun ke dalam air untuk pertandingan Olimpik khusus untuk binatang yang akan diselenggarakan musim panas tahun ini. Siapa yang menyangka kalau pohon tidak hanya menghasilkan buah saja, tetapi telur pun juga? Pohon yang didekorasi dengan 10.000 telur pasca ini adalah milik Volker Krab, seorang pria berusia 76 tahun asal Jerman. Ia mulai mengumpulkan telur-telur di pohon yang tumbuh di halamannya ini sejak tahun 1965 dan diawali dengan 18 telur saja. Jumlah telur yang dipasang bertambah dari tahun ke tahun, hingga akhirnya di tahun 2012 jumlahnya mencapai 10.000. Pohon milik Volker ini menjadi tempat kunjungan ribuan turis yang datang untuk melihat telur-telur yang dihias dengan berbagai pola dan warna. Gori Island di Senegal, yang menjadi pusat penjualan budak ratusan tahun yang lalu, kini menjadi kunjungan turis dari seluruh dunia. Walaupun kehidupan di pulau ini sekarang sangat tenang, kenangan akan perbudakan yang suram masih terasa. Pengunjung bisa melihat ruangan sempit di mana para budak ini ditempatkan sebelum mereka akhirnya dijual untuk dipekerjakan. Satu dari 28 rumah budak ini pun dimuseumkan. Selain turis, tokoh terkenal seperti Nelson Mandela, George Bush, dan Bill Clinton pernah mengunjungi rumah ini. Oke pemirsa, sekian dulu berjumpaan kita kali ini. Tapi sekarang masih pagi dan saya sudah lapar, jadi mau beli hotdog dulu nih di warung ala Amerika di belakang sini. Oke, tapi kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan berbagai kabar internasional yang tidak kalah menarik. Bye-bye!